Giliran Gus Puad Blaret teriak lantang menanggapi provokasi Rizik Sihab. Pak Kapolri tangkap Habib Rizik Sihab yang telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Soalnya kita dengarkan dulu sama-sama nih. Ini kalau orang sudah ngajak berontak itu dari segi aturan hukum negara maupun hukum agama. Ya itu sudah pengkhianat, sudah wajib nih Pak Kapolri menangkap Habib Rizik Sihab ini. Kalau dibiarkan nanti kasihan orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang anggota masyarakat yang literaturnya terbatas, terprovokasi, terhasut, ya bisa rusak nanti. Bisa muncul akibat-akibat yang tidak terduga. Meskipun saya itu kalau boleh optimis juga. Provokasi Habib Rizik Sihab itu enggak laku sekarang. Kemarin juga dia, dan DKK, bikin apa itu, reuni 212, juga enggak ada yang datang. Ya kan? Siapa itu si Bahar Sumit anak buahnya? Habib Al-Habib Bahar As-Sumit. Yang tukang teriak-teriak itu, itu juga provokasi macam-macam juga sudah enggak ada yang dengar. Ya kemarin-kemarin itu didengar orang kan karena orang, mayoritas masyarakat berprasangka bahwa mereka, para Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kan sudah ketahuan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka enggak ada yang menurut lagi. Ya menurut yang kelompok-kelompok fanatik itu yang sedikit sekali itu. Satu persen lah paling. Yang oleh teman-teman disebut, apa itu, budak. Budak para Habib itu. Jadi, ya perilaku para Habib ini menurut saya memang harus didisiplinkan oleh negara. Yang satu kasar-kasar gitu, kayak Habib Riti, kayak Habib Bahar gitu. Berontak terus menghasut masyarakat, warga negara untuk membenci pemerintah. Untuk membenci pemerintah yang sedang bertugas. Yang satu, yang lembut-lembut, yang ngomong berkali-kali NKRI harga mati. Beraninya cuma bilang NKRI harga mati. Beranikah orang itu yang, Habib-Habib yang berkali-kali bilang NKRI harga mati itu, mereka bikin statement, NKRI harga mati. Pancasila harga mati. Bini kah tunggal ika harga mati. Berani gak? Pasti gak berani. Mereka maunya ditinggikan. Kayak di zaman kolonial dulu, mereka kan golongan kelas warga negara nomor dua, nomor satu kan Eropa. Nomor dua itu kan, ya itu komunitas Yaman itu yang ngaku keturunan Nabi itu ternyata bukan itu. sama India, sama apa lagi ya, Tionghoa, kemudian pribumi, putra-putri bangsa Nusantara, itu kan nilainya ditempatkan di serata paling bawah, setingkat dengan anjing. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Kalau Habib boleh masuk waktu itu, maka sekarang saya balas di pondok saya, Habib dan budaknya dilarang masuk. Karena mereka mau nerus-nerusin rasis seperti yang mereka nikmati di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda. Itu gak bisa dibiarkan, gak boleh dibiarkan. Dan apalagi saya sebagai orang Islam sangat-sangat khawatir berlaku dan ajaran para Habib ini yang berhapul Grup G itu. Sangat-sangat bertentangan dengan, terlalu banyak ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Terlalu banyak yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yang mereka klaim sebagai kakek mereka, yang sekarang terbukti ternyata bukan kakek mereka loh, mereka Arab aja bukan. Ya kan? Arab aja bukan mereka itu. Pas ke nazi, hazari, jelas. Dari garis laki-laki terus loh. Kalau dari zigzag laki-laki perempuan mungkin karena kawin sama pribumi, sama perempuan pribumi, ya itu mambu-mambu pribumi. Itu malah mungkin keturunan Wali Songo. Kalau Wali Songo jelas keturunan Nabi Muhammad SAW. Oke. Tegas ya. Saya sepakat. Apakah ini tidak bermasalah? Statementnya, oh sangat bermasalah. Apakah ini statementnya tidak membahayakan? Oh sangat membahayakan. Ya meskipun pengikut rizik sihab ini sekarang, atau yang ikut komandonya sekarang, itu jauh lebih sedikit. Banyak orang kemudian yang bisa lebih sadar sekarang. Bisa melihat dengan benar mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak dan mana yang pura-pura hak. Ya. mana yang benar dan mana yang pura-pura benar. Apalagi jalur nasabnya sudah dibatalkan oleh tesis KE Uji Maudin Uthman al-Bantani. Dan belum bisa dibantah oleh mereka. Mereka belum berani melakukan tes DNA. Ayo Pak Kapolri bahaya loh. Meskipun sedikit. Tapi kalau urusan pemberontakan itu kaitannya dengan nyawa loh. Eh. Kalau pemberontakan itu erat kaitannya dengan nyawa. Ya. Bahaya. Erat kaitannya dengan kerusuhan. Sekecil apapun potensi kerusuhan. Atau orang yang bermaksud, berniat untuk melakukan kerusuhan. Maka jangan sampai dibiarkan. Karena yang jadi korban itu ya bukan dari mereka sebetulnya. Dari peribumi-peribumi ini. Yang cinta buta kepada mereka. Yang menghilangkan akal sehatnya. Mengikuti gerak langkah ucap dan komendo mereka. Itu yang jadi persoalan. Yang masih harus kita cerahkan. Dan kita berusaha untuk terus mencerahkan. Memberikan petunjuk. Kalau mau kemudian mengagumi ya silahkan kagumi. Tapi jangan kagum buta. Sehingga tidak melihat seorang itu kesalahannya. Padahal ada kesalahannya gitu loh. Bahaya. Kita harus memilih dari seseorang itu. Apanya nih yang mesti kita bawa. Apakah ucapannya? Ucapannya yang bagaimana? Apakah sikapnya? Sikapnya yang bagaimana? Apakah ahlaknya? Ahlaknya yang bagaimana? Itu. Kalau semua masyarakat Indonesia sudah nyampe pada titik. Dimana melihat seseorang itu diambil yang positif-positifnya. Maka sudah selesai. Aman. Tapi masalahnya, masalahnya, masalahnya. Masih banyak orang Indonesia khususnya yang awam dan cinta buta dan panatik buta. Sehingga ada orang yang kemudian disakralkan, dihikmah besarkan dan lain sebagainya. Sehingga bila ada orang yang mengkritiknya dianggap menghina Islam, menghina agama, menghina nabi dan lain sebagainya. Itu bahaya, panatik buta itu. Itu dasar pikirannya panatik buta. Sehingga bisa menyimpulkan itu. Mensucikan seorang. Itu panatik buta dasarnya. Padahal dia pun sama manusia. Sama seperti kita. Gak ada jauh beda. Yang membedakan umat nabi itu adalah keimanannya, ketakwaannya. Selain daripada itu, gak ada bedanya. Dan apakah keimanan dan ketakuan seorang bisa kita lihat? Gak bisa. Yang bisa melihat itu hanya Allah. Jadi gak layak juga kita kemudian menakar keimanan dan ketakuan seorang. Akhirnya tiba kepada kesimpulan. Tidak bisa kita menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita. Itu bos. Ujung-ujungnya kesana. Kalau urusan keimanan nih. Tapi kalau urusan sikap politik. Urusan gerak politik. Apalagi akan melakukan pemberontakan. Ini jelas. Salah menurut hukum agama. Dan juga salah menurut hukum negara. Bukan itu. Itu bukan kita menakar keimanan rizik. Ya bukan. Kita menakar sikapnya. Kita mengkritik sikapnya. Himbauannya. Anjurannya. Memprovokasinya. Itu yang kita tentang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu ya. Kita harus paham. Biar kita tahu batasan sebagai manusia. Biar kita bisa menakar kemampuan kita. Yang diperbolehkan oleh Allah. Untuk kita. Jadi jangan sampai sekali menakar keimanan seorang. Kalian gak bakalan mampu. Kita gak bakalan mampu. Karena itu bukan ranah kita. Kita kritik gak apa-apa. Sikapnya kritik. Tutur katanya yang jelas kelihatan. Bukan imannya. Begitu ya. Mudah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.